Indonesia ditargetkan meraih 23 hingga 31 medali emas di Asian Games 2018. Jumlah itu bertambah dari target awal yang sebelumnya berjumlah 10 medali emas. Peningkatan target perolehan medali di Asian Games 2018 disepakati dalam rapat dengan pendapat antara Komisi 10 DPR dengan Panitia Pelaksana serta Penanggung Jawab Prestasi Kontingen Indonesia Satlak Prima. Berdasarkan perhitungan Satlak Prima ada sejumlah cabang olahraga yang berpotensi mendulang 31 medali emas. Dengan margin error 25% dan perkiraan lainnya jumlah medali emas yang sangat mungkin dicapai adalah 23 medali. Jumlah itu diproyeksikan diraih dari 13 cabang olahraga dengan rincian perolehan di tiap cabang olahraga. Satlak Prima 2016 saat ini diberi anggaran 500 miliar rupiah termasuk anggaran persiapan paralimpik senilai 60 miliar rupiah. Namun target dinilai cukup berat karena Menpora Imam Nahrawi berencana memotong anggaran Satlak Prima senilai 167 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!